Kondisi pandemi di Ibu Kota menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Gubernur Anies Baswedan sempat menyebut DKI akan memasuki fase genting. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus COVID di DKI, terutama pasca libur lebaran. Dari data ini terlihat pada tanggal 31 Mei 2021, ada tepatnya saat perpanjangan PPKM mikro sebelumnya. Kasus aktif di Jakarta sudah menunjukkan angka 10.658 dengan positivity rate 7,6%. Dalam waktu dua minggu berikutnya, atau tepatnya tanggal 14 Juni, kasus aktif di Jakarta mencapai angka 19.096 atau naik 8 ribuan kasus. Kenaikan positivity rate juga signifikan di angka 17,9%. Database Occupancy Rate juga mengalami kenaikan tanggal 31 Mei 2021. Kapasitas tempat tidur isolasi di Jakarta sebanyak 6.621 dan terpakai 2.176 atau 33%. Sementara ICU sebesar 1.014 tempat tidur dan terpakai 362 atau 36%. Tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit di DKI naik signifikan per tanggal 14 Juni. Kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 7.341, terisi 5.752 atau sudah menyentuh 78% hanya dalam dua minggu. ICU sebesar 86% terisi 773 atau 71%. Sementara data-data kasus harian di DKI juga terus menunjukkan peningkatan dalam sepekan terakhir, rata-rata kasus baru mencapai 2.000 lebih per hari. Berikut data-data kasus COVID di DKI Jakarta dalam sepekan terakhir. Terima kasih telah menonton!